Magang industri pada peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis dunia kerja di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, BBPBAP, Jepara. Diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, BBPP MPV, Pertanian Kemendik Budristek mulai 29 Juli 7 Agustus 2024. Bagian dari program Magang Peningkatan Kompetensi Guru Kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis dunia kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk merespons dinamika dunia kerja, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, terutama guru sekolah menengah kejuruan. Para guru diharapkan terus berinovasi sesuai dengan perubahan kultur pembelajaran yang dituntut oleh kurikulum merdeka. Semoga kolaborasi dan elaborasi kita bisa meningkatkan kompetensi beserta didik. Impactnya adalah beserta didik. Kalau oturnya adalah Bapak Ibu gurunya. Nanti yang pertama kali yang dikisah adalah Bapak Ibu gurunya. Nanti adalah meningkatkan kompetensinya. Bagaimana Bapak Ibu dalam hal, tidak hanya rekaya safahkan Pak, mungkin selama ada di sini silakan apa yang dikembangkan. Atau yang diberikan di sini ikutkan, ikutin aja Pak. BPP, AP, Jeparang, tempat makanan, untuk meningkatkan kompetensi kalian. Ya, nanti khususnya Pak Ibu nanti selama di sini boleh benar, manfaatkan bagaimana formulasinya, bagaimana supaya nanti apakah konsentrasi seperti apa, untuk makanan seperti apa, mau, sehingga termasuk dengan pertumbuhannya. Menjadi kesempatan untuk mengupdate ilmu dan kompetensi langsung dari para pakar dan industri, program pelatihan upskilling dan reskilling ini merupakan kesempatan untuk saling berbagai praktik baik antar guru-guru kejuruan dari berbagai daerah. Kita akan lebih mempunyai kompetensi di jalan hal pakan, pembuatan pakan, melibatkan pakan, bagaimana menganalisa pakan. Semoga guru SMK dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini khususnya tentang perikanan budidaya. Dan saling tukar informasi dari para peserta untuk memberikan masukan dan saran agar inovasi teknologi perikanan budidaya yang sudah dihasilkan bisa memberikan manfaat dan keberhasilan hasil perikanan. Magang industri ini mengambil kompetensi di bidang rekayasa pakan buatan. Mulai materi tentang manajemen pakan buatan pada budidaya udang, ikan, identifikasi dan pemilihan bahan baku pakan, standar operasional pengujian proksimat pakan, penentuan formulasi pakan dan komposisi bahan baku pakan, proses produksi pakan ikan, mekanisasi mesin pakan dan pengepakan dan penyimpanan. Perkenalkan saya Tris Rosso dari SMK Negeri 2 Pontianak, Kalimantan Barat, Sebagai salah satu peserta magang industri, upskilling, reskilling 2024, kesan dan pesan di magang di BBP BAP Jepara, sangat bermanfaat bagi kami terutama guru-guru SMK, mengenal terutama peralatan, peralatan yang sesuai dengan standar industri yang ada, kemudian nanti bisa saya manfaatkan, berbagi dengan rekan-rekan guru kami di sekolah asal. Kemudian pembimbing-pembimbing juga berkompeten, mudah diajak berkomunikasi dan sangat-sangat benar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, terutama kendala-kendala yang ada di sekolah, terus kami ceritakan kepada pendamping-pendamping di sini dan mereka memberikan jawaban-jawaban yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada di tempat kami mengajar. Saya Kristina Bulan dari SMK Negeri Kualin, Kabupaten Timur-Tinggah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah peserta upskilling dan reskilling angkatan ke-6. Di sini kami belajar tentang rekayasa pakan buatan. Saya sangat bersyukur karena sejak kami berada di Balai Besar Perkanan Budidaya Air Payal, kami sangat diterima dengan baik, kami dilayani dengan baik. Setiap harinya kami belajar bersama sampai apa yang kami sebenarnya tidak tahu akhirnya jadi tahu. Dan kami belajar dari produksi pakan yang masal, yang banyak, sampai kami menggunakan mesin yang sederhana. Dan aplikasinya juga kami diajak ke tambah tempat di mana petani yang sering membeli pakan dari Balai ini. Dan hasilnya di sana juga sangat luar biasa dan itu menjadi salah satu semangat bagi kami untuk bisa aplikasikan itu di tempat tugas kami nanti. Tiga kata untuk Balai Besar Perkanan Budidaya Air Payal, jaya selalu dan sukses selalu. Terima kasih telah menonton!